Kiki Saputri Aktris dan Pelawak Indonesia Rizaki Nurasli Saputri, SPD, yang lebih dikenal sebagai Kiki Saputri, lahir 20 Oktober 1993, adalah seorang pelawak, pembawa acara dan aktris berkebangsaan Indonesia. Kiki Saputri merupakan alumnus Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Sebelum menjadi komedian, Kiki berprofesi sebagai guru honorer. Ia merupakan mantan guru, honorer dengan gaji Rp600.000 dalam sebulan, sehingga ia hanya mendapatkan Rp20.000 dalam sehari. Karir Kiki Saputri dibangun dari nol. Kiki awalnya adalah salah satu komika jebolan komunitas stand-up Indo-Jakarta Pusat, komunitas stand-up committee di area Jakarta Raya terakhir yang mulai mencuat namanya sejak akhir 2016. Aktif di komunitas tersebut sejak tahun 2017 dan sering menjuarai. Beberapa lomba kompetisi stand-up committee secara off-air, Kiki memulai debutnya di TV Nasional sebagai salah satu finalis di acara stand-up committee musim keempat dari Stand-Up Committee Academy, musim empat, di Indosiar pada tahun 2018. Kiki dieliminasi dua kali, pertama pada 18 September 2018 di babak 24 besar untuk kemudian memperoleh wildcard dan kembali ke kompetisi sebagai finalis 20 besar, namun ia kembali tereliminasi pada 11 Oktober 2018 saat sudah menembus babak 8 besar. Pada tahun 2019, ia memulai debutnya di layar lebar dengan berperan sebagai neti dalam film Imperfetch, Karier, Cinta dan Timbangan. Sebelumnya, pada tahun yang sama, ia juga memulai debut acting dalam sinetron, dengan judul Masjid yang tak dirindukan dan memerankan tokoh romlah. Sukses dalam film Imperfetch, Karier, Cinta dan Timbangan, Kiki Saputrik kembali didapuk untuk bermain Imperfetch The Series. Lewat series Imperfetch The Series nama Kiki Saputrik yang dikenal banyak orang. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang komika yang jago roasting tokoh-tokoh hingga publik figur. Belakangan Kiki Saputri makin sukses dengan guyonannya, ia bahkan mengisi acara lapor pak bersama pelawak senior, Andre Taulani dan Wendy. Cagur Video-video Kiki Saputri roasting pejabat publik belakangan sering viral di sosial media. Beberapa kali Kiki memang diundang untuk roasting para pejabat. Ia pernah roasting Fadrizon anggota DPRI hingga Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Terbaru videonya viral di TikTok roasting Eric Thohir, Menteri Badan Usaha milik negara Indonesia. Kiki memperoleh sejumlah penghargaan dalam karirnya. Di antaranya Indonesian Movie Actors Awards, Dasyatnya Awards 2020, dan Kiss Awards 2020. Kiki Saputri belakangan ikut meramaikan lagu Wacom to Indonesia yang viral di TikTok. Ia mengubah liriknya dengan mengkritik pejabat publik. Kiki Saputri membuat materi kritik berdasarkan keresahannya. Komedian berusia 27 tahun ini kemudian memilih membuat lirik yang menyentil. Karena memang dirinya dikenal sering roasting pejabat negara. Pemeran meti dalam film Imperfect ini mengaku bersyukur karena tak ada teguran apapun dari pemerintah setelah lagu itu viral. Kiki memastikan, lagu tersebut adalah bagian dari keresahannya. Kalau Kiki bilang mereka wakil rakyat dan sudah seharusnya menyuarakan kepentingan rakyat, pungkasnya. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.